Halo guys, ketemu lagi kita setelah sekian lama tidak bikin konten ya Ya, karena di belakangan ini emang ada kesibukan Dan ingin mengabari kalian juga Ya, kabar baik Zervinco ke depan bakal menjual produk untuk menjaga imunitas Serta skincare dan kosmetik branded Nah, buat kalian yang penasaran dengan produk apa aja yang kami jual Silahkan kalian kepoin ke Rokopedia Zervinco Beauty Dan nanti saya akan tuliskan di bawah kolom deskripsi di bawah ini Agar kalian bisa langsung kepoin ya, oke? Nah, masuk ke dalam topik pembahasan kita hari ini Nah, saya sudah menyediakan 2 buah brand parfum yang berkarakteristik beauty Ya, terutama untuk cowok ya Nah, jadi kalian kalau penasaran dengan parfum apa yang bakal aku rekomendasi ke kalian Tonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys, kembali lagi di Zervinco YouTube Channel Parfum yang bakal aku rekomendasi ke kalian Yang pertama adalah Lalit & Cray Noir Nah, mungkin bagi kalian yang cowok dan gak asing lagi dengan parfum satu ini Karena kesel moodi dari parfum ini Bikin para cowok ya Sangat suka banget dengan aromanya Jadi, saya langsung memutuskan untuk merekomendasi ke kalian Dan sekalian untuk membandingkan aromanya itu Woodinya, kesannya bagaimana, cocoknya di situasi apa saja Jadi, bikin kalian pas mau pakai parfum ini Tahu bahwa parfum ini cocoknya itu di situasi apa Oke? Nah, dari tampilan botol Lalit & Cray Noir ini berkesan simple saja Botolnya itu persegi Nah, dilengkapi dengan tutupnya seperti Tutup yang terbuat dari kayu gitu Jadi, tutupnya ini sangat ringan Ya, namun karena dia Cetekannya kuat Jadi, gak bikin parfum ini Mudah terjatuh Jadi, buat aku ini kesannya mewah terus bagus Kalau dari segi aroma Nanti saya bakal cobain di kertas Oke Nah Kita langsung saja semprotin di kertas Dan aku juga bakal tes jusnya Bagaimana? Nah Oke Kesan pertama dari parfum ini Kalian pasti bakal dapetin wangian woody Woodinya itu berkesan woody vetiver yang agak strong Terus dilengkapi dengan notes cashmere wood ya Jadi, wangiannya agak ada wangian kayu-kayu Terus sedikit mirip dengan wangian herbal Nah, jadi parfum ini Kalau misalnya kalian orang tipe yang gak suka dengan wangian terlalu sweet Atau kalian gak suka dengan fresh clean yang terlalu mungkin pasaran ya Kalian wajib cobain parfum ini Dia itu agak spesial Bagi aku Wangiannya itu lebih menunjukkan bahwa seseorang tuh yang memakai parfum ini berjiwa lebih mature Lebih dewasa Jadi, parfum ini sangat cocok untuk cowok yang biasanya kantoran dan di atas umur 30-an Jadi, kesannya itu lebih ke orang yang dewasa Nah, untuk lokasi atau occasion yang cocok untuk parfum ini Mungkin kalian bisa pakai parfum ini di saat kantoran Ataupun di saat hang up bersama teman-teman Mungkin kalian mau bergabung bersama bisnis orang Atau mungkin kalian mau prospek ya Prospek teman Nah, parfum ini sangat cocok buat kalian Namun, kalau di sisi mungkin kalian mau mencoba parfum ini di situasi kalian mau dating Ketemu pacar gitu ya Atau ketemu cewek yang kalian suka Mungkin parfum ini agak kurang cocok Karena ya menurut aku pribadi Cewek mungkin tidak begitu suka dengan aroma yang seperti ini Di kesan pertama jumpa Jadi, bukan berarti cewek itu gak suka dengan aroma ini Tapi mungkin aroma ini yang berkesan sangat udih Bikin sebagian cewek gak secara gampang bisa terima Nah, jadi kalau untuk festivity Parfum ini sebenarnya bisa capai 7 hingga 8 jam Walaupun konsentretnya EDT Ya, ini karena udah diuji coba sebelumnya Nah, jadi buat kalian kalau pengen pakai parfum ini Mungkin disarankan tidak terlalu banyak semprotin ke badan Karena parfum ini udah cukup strong ya Oke Nah, jadi kita langsung lanjut ke parfum kedua Dan parfum kedua hari ini adalah Moschino Toyboy Nah, Moschino Toyboy ini udah sangat bestseller Mungkin dari karena packagingnya juga sangat wow ya Seperti teddy bear Nah, kalian bisa lihat Ini sangat cocok buat kadoin Ataupun kalian mau pajang di lemari Yang kalian koleksi-koksi parfum lainnya ya Nah, sangat bagus Terus Dari segi tutup botolnya itu seperti ini ya Jadi dia agak sedikit cetek juga Dan parfum ini Dan parfum ini Konsentretnya EDT Coba kita cobain dulu di kertas Agak kita bisa Tau aromanya itu kayak mana ya Oke Jadi parfum ini tuh lebih sedikit playful ya Dari aroma woodinya emang dapat juga Tapi dari kesan sisi lainnya Nah, parfum ini sebenarnya Sebenarnya kalau kalian lihat di notch by notch Itu banyak sekali notch-notch yang melengkapi di parfum ini Terus seperti kesan awal yang bakal aku dapetin adalah wangian woody Yang ada di selimuti dengan wangian bunga rose gitu Jadi Nah, parfum ini terkesan lebih untuk cowok yang muda Dan berlawanan dengan yang Lalique & Grenoire Yang Moschino Toyboy ini lebih cocok untuk cowok-cowok yang pengen dating Yang pemula yang pengen cobain parfum woody Nah, ini sangat cocok buat kalian ya Terus Parfum ini sebenarnya setelah diuji coba Kesan dry down Setelah 30 menit kemudian ya Menuju dry down Itu ada kesan aroma Vetiver ya Dia itu ada kesan aroma vetiver juga Yang muncul seperti woody Yang ada sedikit wangian akar-akar Bagi aku sendiri Dia akan sedikit ada similar gitu Dengan Lalique & Grenoire ya Kalau kita komperkan dengan Lalique & Grenoire Nah, jadi dari awal itu kita dapetin kesan rose Namun step by step menuju dry down Yang rosenya itu jadi soft gitu ya Jadi rosenya itu cuma sisa sedikit Sedangkan yang melengket adalah woody vetiver Namun karena dia dikombinasikan dengan berbagai nose Jadi masih ada kesan sweetnessnya Terus menurut aku dari kesan sweetnessnya ini lebih cocok untuk orang-orang yang agak muda Jadi cowok-cowok yang umurannya 20an Kalian wajib coba parfum ini Nah, jadi ini adalah kedua parfum yang aku pilih untuk kalian coba Di karakteristik yang lebih woody ya Jadi buat kalian yang suka dengan parfum yang woody ya Sebenarnya parfum woody itu banyak sekali karakter-karakternya Jadi seperti parfum sweetness, fresh ya Itu sebenarnya juga tergantung pada notes yang dikombinasikan Nah, serta Lalique & Grenoire ini mencapai 7 hingga 8 jam Ini adalah salah satu longevity yang diluar dugaan Karena parfum ini berkonsentret EDP Namun ketahanannya ini luar biasa ya menurut aku ya Terus untuk dibandingkan dengan Moschino Toy Boy ini Konsentretnya yang EDP Sedangkan longevity-nya bisa sebanding dengan Lalique & Grenoire Jadi setelah di uji coba sebelumnya Nah, kedua parfum ini sebenarnya punya longevity yang lebih kurang Wow ya Jadi kita tidak bisa patokan dengan yang namanya konsentret Oke, sekali lagi saya ingatin Kalau kalian masih saja mempatokan kepada konsentret Nah, itu mungkin kalian sesekali bakal mengalami yang namanya kekecewaan Karena sudah kita uji coba dan sudah kita buktiin bahwa Sebenarnya konsentret itu bukan jadi patokan Namun yang menjadi patokan adalah kadar notes yang ada di parfum masing-masing Oke, nah jadi buat kalian yang suka dengan parfum woody Ya, kalian pilih lah parfum yang paling cocok buat kalian Jadi parfum woody ini sebenarnya sangat banyak peminatnya Jadi kalau kalian memang penggemar parfum woody Kalian punya koleksi di rumah Mungkin kalian punya Lali Infernoir atau Moskino Toyboy Atau bahkan merek lainnya Silahkan kalian bisa sharing di kolom di bawah ini Dan silahkan tulis tanggapan kalian bagaimana dengan kedua parfum ini Kalau memang kalian sebelumnya sudah pernah cobain Oke, nah sekian dari video kali ini Semoga membantu kalian untuk memilih parfum yang paling cocok buat kalian semuanya Kalau kalian suka dengan video kali ini jangan lupa di like Kalau kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe Kita ketemu di video berikutnya Thank you for watching Peace